Hai Struths, selamat datang di Breakdown Channel Universe. Kemarin di Comic Con Experience atau CCXP 2019 di Brazil, Kevin Feige tampil di depan ribuan fans dalam panel Marvel Studio di sana. Dan di sini, Kevin Feige mempresentasikan beberapa hal baru tentang Phase 4 Marvel Cinematic Universe. Dan yang paling bikin excited, Kevin Feige memutar kepada audiens yang datang di sana beberapa video raw dari proyek film The Eternals yang sedang berjalan produksinya. Footage ini eksklusif ditayangkan hanya di CCXP 2019 dan tidak diperkenankan untuk dibocorkan keluar nih footage-nya. Nah, meski begitu, beredar deskripsi yang menceritakan apa saja yang ada di dalam footage video raw yang diputarkan Kevin tersebut. Kali ini kita bakal ngebahas tentang deskripsi ini dan apa aja sih yang ada di dalam video tersebut, sekaligus membahas tentang topik yang dibawakan oleh Kevin Feige mengenai proyek film The Eternals mereka. So, nggak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian. Dan mari kita bahas topik kita kali ini. Dalam panelnya, Kevin Feige ngebahas banyak hal tentang Falcon and the Winter Soldier, tentang WandaVision, tapi di sini secara khusus gue bakal ngebahas tentang The Eternals. Dalam panelnya, Kevin Feige memperkenalkan lagi sutradara dan jajaran cast yang terlibat di film ini. Tentunya nggak dateng ya, hanya di dalam gambar. Disutradarai oleh Cleo Zhao, melibatkan berbagai aktor dan aktris papan atas Hollywood. Angelina Jolie sebagai Fina, Gema Chan sebagai Cersei, Richard Maiden sebagai Icarus, Salma Haig sebagai Ajak, Don Lee sebagai Gilgamesh, Barry Cogan sebagai Druig, Lauren Ridloff sebagai McCree, Kumel Nainjiani sebagai Kingo, Kit Harington sebagai Dan Whitman, Brian Tyree Henry sebagai Fastos, Dan Leah McHugh sebagai Spry. Kevin lalu mengatakan bahwa dia baru saja pulang dari set di mana film Eternals diproduksi, dan dia membawa video RAW atau video mentah yang baru saja diambil dari kamera di set Eternals untuk diputar di acara CCXP 2019 secara eksklusif. Dari deskripsi, mengatakan bahwa footage ini memang masih mentah, benar-benar baru dikopi dari kamera, tetapi mereka mengatakan bahwa footage tersebut keren banget. Dan ini deskripsinya. Deskripsi ini gue dapetin dari berbagai sumber untuk memastikan isinya benar-benar akurat. Footage dibuka dengan scene dari Druig, karakter yang diperankan oleh Barry Cogan. Dia keluar dari sebuah pintu dan bertemu dengan para Eternals yang sudah berkumpul. Dimulai dari Icarus yang diperankan oleh Richard Maiden, lalu berpindah ke semua anggota lainnya. Mereka memakai kostum armor dengan gaya mythological yang kira-kira mirip dengan armor yang diperlihatkan di D23 beberapa bulan yang lalu. Di sini, Druig mengatakan, Welcome, feels like home. Selamat datang, terasa seperti di rumah. Scene lalu berlanjut ke berbagai scene dari para Eternals yang berada di lokasi yang berbeda-beda, yang seperti menunjukkan bahwa para Eternals tersebar di seluruh dunia. Scene ini juga digambarkan seakan seperti menunjukkan perbedaan budaya dari masing-masing anggota Eternals. Di sana ada beberapa close-up scene yang dimulai dari Cersei yang diperankan oleh Gema Chan, lalu Angelina Jolie sebagai Tina dengan rambut pirang dan kostum putihnya diikuti dengan scene ajak yang diperankan oleh Salma Hayek yang sedang naik di atas kuda yang sedang berlari dengan setting lokasi pedesaan. Berlanjut lagi ke scene memperlihatkan karakter Kingo yang diperankan oleh Kumail Nanjiani dengan kostum dan make-up yang berwarna-warni dan para penari yang berkumpul di sekitarnya. Di mana scene ini dideskripsikan seperti scene film Bollywood atau film India. Juga ada scene yang menunjukkan romantisme dari Cersei dan Icarus. Mereka berpegangan tangan di sebuah lokasi seperti struktur air mancur di mana mereka berdiri di lapangan. Lalu berlanjut ke berbagai scene yang memperlihatkan bangunan seperti kuil yang terasa sekali suasana mitologisnya dan ada beberapa scene yang memperlihatkan Cersei sedang sendirian. Juga terlihat para Eternals berkumpul dengan menggunakan kostum di sebuah pantai. Dipimpin oleh Ajak, mereka berkumpul di dekat api unggun dan Ajak mengatakan dialog These people have changed all of us. We must protect them. Orang-orang ini telah mengubah kita semua. Kita harus melindungi mereka. Terlihat juga Cersei yang mengulurkan tangannya kepada Sprite yang diperankan oleh Lia McHuge. Lalu footage ini ditutup dengan para Eternals yang perlahan terbang ke udara dan lalu logo Eternals muncul sebagai penutup scene ini. Dari sini ada beberapa hal yang cukup menjawab beberapa rasa penasaran dimana dijelaskan bahwa karakter Kingo digambarkan memakai kostum khas India dan dikelilingi para penari India. Nah, di komik, Kingo muncul dengan memakai kostum warrior Jepang yang merupakan seseorang yang mengadopsi gaya hidup sebagai seorang samurai dan dia juga memang tinggal di Jepang. Nah, ada perubahan yang terjadi terhadap karakter ini di filmnya dimana Kingo mungkin tidak diidentikan lagi dengan budaya Jepang seperti yang ada di komik melainkan diidentikan dengan budaya India. Dan untuk itu, kita tahu kenapa aktor Kumail Nanjian inilah yang dipilih untuk memerankan karakter ini. Ini akan menjadi salah satu perbedaan antara komik dengan film. Di sini juga dijelaskan bahwa para Eternals tersebar di seluruh dunia dengan budaya dan mitologi yang berbeda-beda. Artinya, di sini mereka selama ribuan tahun memang terpisah dan pergi ke berbagai belahan dunia serta mungkin terlibat secara langsung dalam berbagai mitologi di berbagai penjuru yang membentuk perbedaan budaya antara para anggotanya. Belum diketahui detail memang kemana tempat-tempat para Eternals ini pergi tetapi dari berbagai kisah di komik kita bisa paling tidak menebak nih. Seperti Ajak yang berada di Amerika Utara dan terlibat dengan mitologi suku Aztek dan Inka, Icarus mitologi Mesir, Fastos mitologi Yunani, Kingo mitologi India seperti yang muncul di film ini dan Druik dengan mitologi Rusia. Mungkin. Di sini juga dijelaskan tentang love interest antara karakter Icarus dan Cersei yang romantik scene-nya diperlihatkan jelas di footage ini yang sekaligus membantah orientasi seks dari karakter Cersei yang sebelumnya dikatakan adalah seorang lesbian. Dalam wawancaranya, Kevin Feige juga menjelaskan bahwa film Eternals terjadi dari waktu modern atau masa sekarang hingga ke sekitar 70 ribu tahun yang lalu dan melompat ke berbagai waktu dan lokasi. Kevin juga menjelaskan bahwa para Eternals mengetahui tentang para Avengers tetapi sebaliknya, para Avengers tidak mengetahui tentang para Eternals. Ini memang jelas karena para Eternals sudah hidup ribuan tahun yang lalu tetapi tidak menonjolkan diri mereka. Meskipun dalam footage yang dijelaskan tadi, mereka memiliki tujuan untuk melindungi manusia. Tetapi mereka memilih untuk stay low dan tidak menonjolkan diri. Dan itulah kenapa Avengers tidak mengetahui tentang mereka. Tetapi jelas mereka mengetahui tentang Avengers. Lompatan waktu ke ribuan tahun lalu juga akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana peran para Eternals dan keterlibatan mereka dalam peradaban manusia dari masa ke masa. Kevin Feige juga menjelaskan tentang Celestials di mana dia mengatakan bahwa kita sudah melihat sedikit tentang Celestials di Guardians of Galaxy dan juga Planet Nowhere yang merupakan kepala dari Celestials. Dan di film Eternals, kita akan diperlihatkan lebih lagi tentang Celestials dengan kekuatan penuh dan luar biasa yang dimiliki mereka. Kevin juga menjelaskan bahwa Deviant juga akan ada di film ini. Dalam wawancaranya, dia mengatakan ya, Deviant akan ada di film ini. Deviant dan Eternals di dalam mitologi komik karya Jack Kirby adalah rencana penting bagi Celestials. Dan kita akan menyaksikan Deviant yang akan terlihat berbeda dengan bentuk Deviant yang kita lihat di komik. Ini adalah bentuk baru dari Deviant yang akan diperkenalkan atau diperlihatkan di film ini. Artinya, kita tidak akan melihat bentukan monster yang buruk rupa yang tinggal di bawah tanah seperti yang ada di komik, seperti gambaran Deviant yang ada di komik. Tetapi Deviant akan diperlihatkan dengan bentuk baru di dalam film yang tentu saja masih belum ada gambaran kira-kira bakal kayak apa bentuknya para Deviant ini. Apakah shape shifting atau bisa berubah bentuk ataukah berbentuk seperti manusia atau seperti zombie atau makhluk halus. Kita masih belum tahu nih seperti apa bentuk Deviant yang dimaksud Kevin di sini. Kevin juga menjelaskan bahwa meskipun ada kemungkinan para Eternals ini memiliki hubungan dengan Thanos, tetapi film ini tidak akan mengangkat tentang itu. Film ini akan lebih mengangkat tentang 10 hero baru yang akan diperkenalkan di film ini dengan berbagai karakteristik yang dimiliki mereka. Trailer dari film Eternals ini diperkirakan akan dirilis sekitar 2 bulan lagi atau sekitar bulan Februari. Ya kita tunggu aja ya bakal seperti apa filmnya nanti yang pasti gak sabar lagi nih untuk nungguin trailernya. Bahkan bocoran yang ada di sisi XP ini ditunggu banget. Tapi kayaknya memang agak susah ya. Kalau udah muncul di Youtube pasti langsung di takedown. Kevin Feige dalam panelnya memang secara spesifik mengatakan bahwa Eternals akan berfokus pada perkenalan 10 hero-hero ini. Dan pastinya akan ada satu film yang akan mempertemukan semua hero dalam satu film seperti film Avengers. Meskipun masih lama, tapi Kevin meyakinkan kepada kita bahwa mereka sedang menuju ke sana dan mungkin akan terjadi di phase 5 kali ya atau di phase 6. Yang pasti kita tunggu saja rencana besar dari Marvel Studio yang akan diperlihatkan nanti di fase-fase atau di film-film berikutnya. Silahkan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya pendapat tentang topik kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian pamit. Keep exploring the universe. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!